Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa Limau yang lahir dari Garba Raden Ayu Kusmiatun dengan Raden Mas Ambar Kusensi. Bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November 1938. Kakek beliau, Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusno Diningrat adalah Bupati Madiun ke-6 dan neneknya Juhito Raden Ayu Pangeran Ronggo Aryo Kusno Diningrat merupakan figur wanita yang disegani pada zamannya. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Terah Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusno Diningrat, selain dikenal sebagai penerus darah biru, juga dikenal sebagai bangsawan yang suka bertapa-berata. Yaitu, laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan-larangan Tuhan, serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat alam yang mengalir dalam darah kakeknya ini, dikemudian hari menitis ke dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat, dan mengantarkannya menjadi seorang pendekar yang punya harisma dan disegani, sampai ia dijuluki Pendelito Wesikuni. Masa kecil Raden Mas Imam Kusupangat dilaluinya dengan penuh suka dan duka. Iya, seperti halnya saudara-saudara kandungnya, di asuk.